Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yo, hey guys, welcome back again untuk YouTube channel Wigi G Alright guys, di video kali ini gue menjelaskan tentang event detail sebulan November 2022 ya Ya ini kita langsung aja scroll ke bawah, yang pertama itu adalah Archer Mission Box ya Archer Mission Box ini ya biasa ya, seperti biasa ya, setiap awaken ya, setiap awaken karakter baru, itu akan ada namanya Mission Box-nya, nah kebetulan di bulan November ini adalah gelaran Archer maka inilah Archer Mission Box guys, jadi ini gampang banget, sama seperti Mission Box-Mission Box sebelumnya ya jadi pertama itu kita harus clear dungeon, ya sebanyak 3 kali, labirin 6 ke atas ya, habis itu clear nest ini bisa kalian tinggal masuk aja, namanya sunset training ground, 3 kali ya, labirin 11 ke atas langsung clear, nah habis itu jangan lupa FM ya, Vision Maze, minimal labirin 13, ini banyak yang buka jasa juga, labirin 13 ke atas ya terus ada clear frozen nightmare ya, frozen nightmare juga aja kalian tinggal buka party aja, banyak juga kok yang ngerjain ya, ini easy juga gak masalah ya, misalkan kalian cari Archer-nya gak berdamek atau apa ya, easy aja, gak masalah ya atau misalkan kalian mau cari orang yang buka jasa, maybe ada ya, kalau itu langsung aja kita beli aja, oke terus yang terakhir adalah clear bulk of myrtos dan brain heal ya, untuk 5, 6 box ke 7 ya, 5, 6, 7-nya ini gampang banget teman-teman, dan ini ada juga yang tetap masih ada yang buka jasa juga ya, bulk of myrtos brain heal tinggal beli aja, sesuaikan sama lantainya, ini anyway kalau yang lantai paling kecil pun tetap clear kok, ya dan terakhirnya itu akan dapet titel namanya Hesto Pascal kick, ya, attack-nya ada ini namanya collection title effect collected title effect ya, jadi satu titel ini dampaknya ke satu ID, ya, nambah 10k attack ini kayak gini disini ya, langsung kita lanjut ke bawah ya, ada event catchy catchy OX quiz box event ini event yang lumayan tricky ya, jadi kalau buat teman-teman yang gak tau jawabannya, waduh sayang banget ya karena ini menentukan reward kalian, kalau kalian jawabnya bener, itu rewardnya lebih banyak daripada kalau kalian jawabnya salah ya anyway, setiap pertanyaan membutuhkan 3 jam login, jadi maksimal itu ada 7 box, jadi total login kalian harus 21 jam ya ini lumayan lama juga buat ngerjainnya ya, misalkan kalau waktu kalian login cuma buat 3 hari eh 3 hari, maksudnya kalau cuma 3 jam doang sehari, ya bisa lah ya, ini main 3 jam, 3 jam gitu ya nah terus ini, misalkan, apa namanya, kita lanjut ya ini setelah login 3 jam, kalian baru bisa buka ya, nanti ada dapat pertanyaan seperti ini nanti tinggal di klik kanan aja, nanti disini tuh ada pertanyaannya nih ya sebelum klik kanan, kalian baca dulu nih, kalian arahin aja ke kursus itu, nanti terus ada tulisan gini ya, quiznya disini kalau yang pertanyaan paling gue inget itu pertama kali apa ya, yang paling gampang oh iya, contohnya gini guys, ada pertanyaan itu kayak, nempak kilos itu apakah 100% berhasil? nah jawabannya itu adalah benar ya, jadi jawabannya itu nanti yang pilihannya yang benar, pilihannya yang correct gitu nanti kok, nah ini kalau benar dan salahnya ada ini guys, rewardnya berbeda intinya itu dapat rewardnya itu bahan-bahan untuk nempak dragonjet ya, seperti misalkan contohnya ini dapat pitch black lunar eclipse, fragman, jumlahnya itu kurang lebih kalau yang benar itu 400 ya kalau yang salah kurang lebih, apa ya, kalau kurang salah, aku belum pernah salah sih, aku waktu itu baru cari tau yang benar sekali ya tapi anyway, nanti ini akan kubuat di next video ya, mungkin kalian biasa dapat gambar lebih jelasnya buat teman-teman yang belum selesai oke, terus disini ada event 3, 2-2 Thanksgiving Day Google-Google Turkey ini kalian harus kerjain daily ya, pertama itu kalau setiap teman-teman yang ini pasti dapat ini ya, dapat resepnya ya karena abis update itu pasti dapat resepnya langsung, ada di special story, kalian claim aja langsung kalian klik kanan ya abis itu nanti masuk ke kolom bagian cooking pasti tuh, nah abis itu bahan-bahannya seperti jamur, daging, dan ini ini ada nih, ini kalau untuk jamur dan daging itu bahannya ada daily ya, misalkan contoh, ngerjain satu dungeon, apa atau nggak itu satu lagi cooking, masak apa, random gitu ya abis itu ini satu botol yang di tengah ini, botolnya dari Katie-nya ya, gampang, ini beli-beli aja di Katie, emang harus beli di Katie sih ini juga murah kok guys, nggak mahal ya abis itu kalau kalian udah punya ketiga bahan ini, kalian cook jadi turkey, ya jadi kalkun ini ya, fantastic rose turkey ini abis itu, kalian kalau udah punya fantastic turkey ini, baru kalian bisa tukar di NPC Katie rewardnya, begitu caranya, oke, ini ya ini bahan-bahannya tadi ya nah ini ada, ini jumlahnya stacknya berapa, oke kayak gitu kurang lebih guys nah ini kita lihat dulu rewardnya apa aja sih ya, dengan turkey ini anyway, kalian itu sehari cuma bisa bikin dua turkey ya, nah nih, ini caranya penting untuk cookingnya ya nanti pilihan menu turkeynya ada di sini, bahannya ini, dan ini cuma bisa dimasak sebanyak 60 kali which is ya, memang sebulan ya, targetnya jadi sehari itu dua turkey, nah di Katie itu, ini dia bahannya ya how many turkey required ya, jadi untuk titel handsome, kalian cuma butuh satu turkey, beginasialoha cuma sebut satu turkey, godotus crown 300 biji, satu turkey, sama yang butuh dua turkey ini, itu yang satu conversion armor, konfesor aksesori, konfesor special armor, legenda torch, sama linsight token, masing-masing butuh, dan ini semuanya per week ya, jadi semuanya satu kali seminggu, kecuali yang atas ini, handsome sama head, bisa diambil kapanpun ya, terus-terusan diambil, per karakter juga bisa, oke, dan ini titel dari handsome-nya ya, ini topi kuning yang tadi ya, yang kalian bisa ambil cooking skill juga, oke, ini ya kalian intinya terus punya cooking skill ya, kalau nggak punya cooking skill ya, nggak bisa, ya gampang aja kalau kalian belum cooking skill ya, tinggal aja ke NPC more kalau nggak salah namanya ya, NPC itu learn cooking skill, udah simple, ini nggak mau nggak buat, nggak butuh requirement cooking skill harus level berapa, nggak nggak butuh ya, jadi bisa langsung kalau kalian udah punya cooking skill, udah bisa langsung masak, masak-masak, oke, terus ini ada archer championship juga ya, dimana ini STG, STGN ya, yang buat teman-teman misalkan, nih, yang udah al-archer bisa clear, eh, labirin 15 ke atas, dapat ini, dapat lagi netos 500, sama sunset gloki, 1 biji, ya, ini per akun, ya teman-teman, dan ya, ini nggak salah, kalau ini, ini nggak penting lagi, soalnya kalian harus beli archer exclusive package, ini nggak bagus guys, sudah tidak relevan lagi guys ya, package-package yang ada di cash shop itu ya, oke, terus di sini, event November 2022 spending, biasa spending promotion, dan rewardnya tuh berganti teman-teman ya, jadi biasanya kalau kalian tuh harus spend 1,7 cc, 1,7 juta, ya, rupiah, kurang lebih, atau bisa dibilang 170k cc lah ya, dulu tuh maksimalnya adalah 170k cc, dan itu rewardnya kayak dapet apa namanya tuh, purity, purity, verdure, purity-nya dreamy, purity-nya blotmon, tapi kan biasa kita milihnya verdure ya, karena yang paling, biasanya yang paling banyak penggunanya itu, verdure, nah, biasanya rewardnya itu, tapi sekarang diganti nih, kalian total maksimalnya harus spendnya sekarang 300.000 cc, which is 3 juta rupiahan, terus kalian baru bisa dapetin, frozen lower body pen ini ya, atau nggak, glove pen ini, ya, masing-masing satu, kayak gitu, ya, spend-spend ini, misalkan kalian mau, ini, kalau misalkan kalian spend 500.000, ya, 50.000 cc, bisa dapet wing, sama spesial legendia Pandora Box, kalau misalkan 1 jutaan, 100k cc, ya, bisa dapet ini, gosok precious box, 22 biji, sama kuncinya kok guys, langsung dibagi, ya oke, jadi itu aja, love offering, mah gampang ya, 30.000 cc aja udah deh, itu aja guys ya, event detail dari event detail bulan November 2022 yang buat masih, yang masih bingung nih, langsung aja, tulis aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah, ya nanti misalkan kalau ada waktu, gue bisa langsung jelasin juga, oke terus, ya, itu aja kayaknya ya, untuk event detail sebulan November 2022 terima kasih banget yang udah nonton, jangan lupa toko like, subscribe, dan share, sampai jumpa di video Dragones selanjutnya, see you guys in the next video